Ya, kronologis singkatnya bahwa yang bersangkutan almarhum Bapak Petrus Savan itu sempat dirawat dua hari di rumah sakit Bunda Pengharapan. Dengan keluhan awal adalah nyeri dada dan penyuruhan kesadaran. Kemudian dari sana dirujuklah ke rumah sakit umum daerah Merauke hari ini, tadi pagi, dan ternyata kondisinya beliau semakin menurun. Dan terjadilah gagal nafas sehingga menyebabkan beliau tertutup usia. Dicurigai awal kejadiannya adalah karena serangan jantung. Kalau itu sih memang diduga seperti itu karena beliau mengikuti kegiatan secara padat ya. Kalau menurut informasi yang akan diterima selama tahapan awal sebelum penetapan sampai setelah penetapan. Tapi karena beliau sudah mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan, tentunya hal itu adalah hal yang diluarkan dari kita. Ini tidak bisa melakukan, memberikan penjelasan secara lebih detail, karena memang tidak dilakukan otopsi atau dilakukan pemeriksaan lengkap untuk mendiagnosa penyembak kematian secara langsung. Masuk di ICU, dari saat beliau masuk di rumah sakit umum dari Mokri, langsung dirawat di ICU. Penurang sadaran. Peninggalnya sekitar 15.30. Kalau tidak salah sekitar jam 10 atau jam setengah 11.